Assalamualaikum, Halo Sobat Masak semuanya Di video kali ini aku memperbagi resep puding anggur kelapa muda yang bikinnya super gampang banget Hasilnya jadi banyak dan tampilannya juga cantik menarik Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya Siapkan panci, masukkan 1 saset nutrijel kelapa muda ke ukuran 15 gram Tambahkan 10 sendok makan gula pasir Kemudian aduk semua bahannya terlebih dahulu Supaya nanti saat diberi air tidak ada bahan yang menggumpal Tambahkan 900 ml air, tuangkan perlahan-lahan hingga selesai Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata Dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci Yang terakhir tambahkan 1 saset santan instan Ini aku pakai kemasan yang kecil ukuran 65 gram Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata Dan untuk santan instannya ini tidak apa-apa ya teman-teman Kalau mengambang seperti ini Karena nanti saat dipanaskan semuanya akan mencair dan tercampur merata Kemudian masak puding kelapa mudanya Menggunakan api ukuran sedang saja Dan selama proses memasak Sebaiknya untuk terus diaduk-aduk seperti ini Karena ini mengandung santan Biar santannya tercampur merata dan tidak pecah Masak puding kelapanya hingga mendidih Ini tandanya puding kelapanya sudah matang Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya Dan terus untuk lanjut diaduk-aduk Supaya uap panasnya berkurang Tuang puding kelapanya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan Untuk cetakannya ini bebas ya Teman-teman silahkan pakai sesuai yang ada di rumah Selanjutnya kita biarkan sampai puding kelapanya ini benar-benar set dan mengeras Lanjut siapkan wadah Masukkan 1 sendok makan biji selasi Tambahkan kurang lebih 100 ml air panas Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Sampai biji selasinya mengembang Lanjut bikin puding yang kedua Siapkan panci Masukkan 1 saset nutrijel anggur kemasan 15 gram Tambahkan 10 sendok makan gula pasir Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu Semua bahannya hingga tercampur merata Supaya nanti sah diberi air tidak ada bahan yang menggumpal Tambahkan 1200 ml air Masukkan perlahan-lahan hingga selesai Tambahkan 3 tetes pewarna makanan ungu Supaya puding anggurnya lebih cantik Kemudian kita aduk-aduk semuanya Hingga tercampur merata Dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap Ataupun menempel di dasar panci Masak puding anggurnya Menggunakan api ukuran sedang saja Dan selama proses memasak Sebaiknya untuk terus diaduk-aduk seperti ini Supaya semua bahannya tercampur merata Dan tidak ada bahan yang mengendap di dasar panci Jika puding anggurnya sudah mendidih Ini tandanya puding anggurnya sudah matang Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya Dan terus untuk lanjut diaduk-aduk Supaya uap panasnya berkurang Jika uap panasnya sudah berkurang Kemudian masukkan fruity acid ke dalam puding anggur Untuk fruity acidnya ini ada di belakang kemasan nutricel anggurnya Dan kita aduk-aduk kembali Supaya semuanya tercampur merata Yang terakhir masukkan biji selasi yang sudah mengembang Dan kita aduk-aduk kembali Supaya tercampur merata Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu Sampai puding anggurnya ini sudah tidak terlalu panas Kembali lagi ke puding kelapa mudanya Ini puding kelapa mudanya Benar-benar sudah set dan mengeras Selanjutnya kita serut menggunakan serutan kelapa Untuk ukurannya ini sesuaikan aja ya Dengan selera teman-teman Dan kita serut-serut terus sampai semuanya selesai Nah ini dia hasilnya Setelah semuanya selesai aku serut Hasilnya benar-benar mirip dengan kelapa asli Selanjutnya kita siapkan cupnya Disini aku menggunakan cup limbing ukuran 100 ml Sebanyak 25 buah Susun satu persatu hingga selesai Masukkan serutan puding kelapa ke dalam cup Per cupnya aku isi 1-2 sendok makan Masukkan satu persatu hingga seluruh cupnya Terisi dengan serutan puding kelapa Lanjut tambahkan satu sendok makan puding anggur ke dalam cup Tuangkan satu persatu hingga selesai Ini bertujuan supaya biji selasinya ini tercampur merata Dan semuanya tidak naik ke permukaan Kemudian kita tuangkan sisa puding anggur ke dalam cupnya Kurang lebih sampai batas cup seperti ini ya teman-teman Lakukan satu persatu hingga selesai Kemudian kita uraikan serutan puding kelapanya Menggunakan sendok seperti ini ya teman-teman Aduk-aduk terus Sehingga semuanya tercampur merata Dan puding kelapanya ini tidak mengendap di dasar cup Lakukan satu persatu hingga selesai Setelah diaduk menggunakan sendok karpu Maka serutan puding kelapanya ini akan naik ke permukaan Jadi hasilnya nanti akan lebih cantik dan menarik lagi Karena puding kelapanya ini terurai dengan baik Dan jika pudingnya sudah set Antara serutan puding kelapa dan puding anggurnya ini Akan terikat secara sempurna Jadinya saat kita potong pudingnya tidak akan terpecah Nah ini dia hasilnya Setelah semuanya selesai aku aduk-aduk Menggunakan sendok karpu Tampilannya jadi lebih cantik dan menarik lagi Kemudian kita tunggu sampai pudingnya Benar-benar set dan mengeras Untuk satu resep ini bisa jadi 25 cup Ukuran 100 ml Resep ini cocok banget Dijadikan untuk resep keluarga tersayang di rumah Ataupun sebagai resep ide jualan teman-teman Dengan hasil yang cantik dan menarik seperti ini Insya Allah resep kali ini bisa disukai Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa Dan karena hasilnya juga jadi banyak Untuk satu resep bisa jadi 25 cup Kelimbing ukuran 100 ml Insya Allah resep ini juga cocok banget Dijadikan ide jualan yang bisa mendatangkan banyak keuntungan Untuk teman-teman yang ingin menggunakannya Sebagai resep ide jualan Teman-teman bisa tambahkan stiker di atas tutup cupnya seperti ini Biar tampilannya lebih menarik lagi Sebelum aku akhiri videonya Aku mau cobain dulu Untuk tekstur dan rasa puding anggur kelapa mudanya Untuk teksturnya ini benar-benar kenyal Dan untuk rasanya ini enak banget Pecah di mulut Perpaduan antara puding kelapa dan anggurnya ini Enak banget Teman-teman silahkan cobain di rumah Dan semoga berhasil Oke teman-teman sampai disini dulu ya Videoku kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe Nyalakan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video selanjutnya Wassalamualaikum Biar tidak ketinggalan video selanjutnya